Intro Di, menurutmu kita pasti selamat dan masuk sorga atau enggak? Tentu dong, Badu. Tuhan Yesus kan sudah menyelamatin kita. Tapi, aku kok jadi ragu ya? Kita itu akan selamat dan masuk sorga. Kenapa kamu jadi ragu? Soalnya, kita kan bukan umat Israel, Di. Badu, Tuhan enggak hanya menyelamatkan suku atau bangsa tertentu. Kita selamat karena percaya pada Tuhan Yesus. Jadi, Tuhan Yesus mau menyelamatkan suku apapun ya? Iya, Badu. Enggak harus disunat juga? Enggak, Badu. Kita selamat itu bukan karena di kita disunat. Kamu ingat pelajaran sekolah minggu enggak? Kita selamat karena anugerah dan iman pada Yesus. Oh iya, benar. Kak Kidi pernah mengajarkan itu. Aduh, kok aku lupa ya? Nah, sekarang kamu sudah yakinkan? Kalau ada yang bilang kita enggak selamat karena kita bukan suku atau bangsa tertentu, Jangan ragu atau mundur ya. Adik-adik, mari kita baca Galatia pasal 2 ayat 1 sampai 2. 14 tahun kemudian, aku pergi lagi ke Yerusalem dengan Barnabas dan Titus pun kubawa juga. Aku pergi berdasarkan suatu penyataan Allah. Kepada mereka, ku paparkan injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dalam percakapan tersendiri dengan mereka yang terpandang, supaya jangan dengan percuma, aku berusaha atau telah berusaha. Ternyata, Paulus telah 14 tahun menginjili bangsa-bangsa lain sebelum ia bertemu para rasul di Yerusalem. Ia juga punya banyak teman yang bukan Yahudi. Salah satunya, ialah Titus. Rupanya, tidak semua orang Yahudi mau menerima Titus karena ia orang Yunani. Itu sebabnya Titus diminta untuk disunat. Namun, Paulus tidak mau mundur alias tidak mau tunduk. Paulus berkata bahwa selamat itu bukan karena sunat, melainkan karena anugerah dan iman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kita selamat bukan karena suku, sunat, ataupun amal kita. Jadi, kalau orang memusuhi kita karena beda suku, jangan sakit hati. Jika orang menyebut kita kafir karena kita beragama Kristen, jangan mundur. Kita selamat karena Yesus. Sebab di dalamnya ada kuasa dan kasih surgawi. Mari berdoa. Bapak di surga, aku mau selalu percaya kepadamu. Kiranya engkau terus menguatkan imanku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.